Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kelas biologi S.M.S. 4 Kami akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem tundra Anggota dari kelompok 8 adalah sebagai berikut Yang pertama Anis Memunah, yang kedua Rohani, yang ketiga Yulina Evrianti dengan saya sendiri Dan yang terakhir Siti Fatima Azhara Baik langsung saja ke pengertian tundra Ekosistem tundra tergolong ke dalam ekosistem alami Mengapa demikian? Karena ekosistem tundra ini terbentuk tanpa adanya campur tangan oleh manusia Tundra merupakan suatu dataran di mana pertumbuhan pohon mengalami keterlambatan Yang disebabkan oleh rendahnya suhu di lingkungan sekitar Tundra juga disebut sebagai daerah tanpa pepohonan Selain itu, tundra juga disebut sebagai padang lumut Karena sebagian besar daerah ini ditumbuhi oleh lumut Ekosistem tundra merupakan tempat di mana terjadinya hubungan timbal balik Antara wilayah yang didominasi oleh S dengan makhluk hidup di sekitarnya Kemudian ciri dan karakteristik Yang pertama, merupakan suatu ekosistem yang sebagian besar wilayahnya itu tertutupi oleh S Yang kedua, tanahnya berupa batuan induk yang telah mengalami pelapukan Tundra merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah Sekitar 100-250 mm per tahun Yang keempat, daerah tundra memiliki musim dingin yang cukup panjang Yaitu sekitar 9 bulan dan gelap Selain itu, musim panas yang berlangsung di daerah ini juga terbilang cukup cepat Yakni, hanya sekitar 3 bulan dan terang Pada daerah tundra ini, suhunya cukup dingin dengan rata-rata 10 derajat celcius Sedangkan suhu terendah pada tundra ini mencapai minus 38 derajat celcius Selanjutnya, ekosistem tundra memiliki Daerah tundra ini memiliki kecepatan angin yang cukup tinggi Kemudian, tanah pada daerah ini bersifat permafrost Yaitu bagian bawah tanahnya membeku secara permanen Selanjutnya, daerah tundra ini menempati setidaknya 20% dari daerah artik dari seluruh permukaan bumi Kemudian, keaneka ragaman biotiknya rendah Hal ini dikarenakan hanya sedikit hewan dan tumbuhan yang dapat bertahan pada suhu dingin ini Sehingga struktur vegetasinya pun sederhana Serta musim pertumbuhan dan produksinya cukup rendah Selanjutnya adalah fungsi bioma Yang pertama, memudahkan melaksanakan penataan suatu populasi Yang kedua, mempermudah mengelompokkan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan Yang ketiga, bisa mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan Yang keempat, mempermudah pelaksanaan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan Pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama saya Siti Putimu Azarta Dengan nomor indok mahasiswa 19-08-10-60-37 Di sini saya akan menjelaskan dan akan melanjutkan presentasi dari Yulina Evianti Saya sendiri akan menjelaskan tentang iklim Iklim terdapat terbagi menjadi dua yaitu musim panas dan musim dingin Terutama di Indonesia Musim panas itu terjadi dalam waktu yang singkat Sedangkan musim dingin terjadi dalam waktu yang sangat panjang Ketika musim panas, matahari hampir 24 jam Sehingga kutub utara mendapat julipan The Land of the Midnight Sun Sedangkan musim dingin, mataharinya itu hampir tidak naik selama beberapa bulan Rata-rata temperatur tahunan adalah 28 derajat Rata-rata musim dingin mencapai 34 derajat celcius Rata-rata pada musim panas mencapai 3 derajat sampai 16 derajat celcius Yang kedua yaitu sumber daya alam pada bioma tundra Pada daerah bioma tundra Dapat jenis-jenis sumber daya alam yang berupa bahan galian yang cukup besar Antara lahim, arang batu, minyak bungu, dan emas yang terdapat pada daerah Alaska Sedangkan ada juga biji besi pada daerah Sweden Ada niple dan fosfat pada daerah Rusia Dan tembaga pada daerah Kanada Selanjutnya yaitu tanah Tanah berupa pespermalfos Yaitu lapisan tanah yang mengalami pembekuan secara permanen Bahkan hingga 25-90 cm Yaitu di mana tanah ini sulit ditumbuhi oleh pepohonan Dan tumbuhan-tumbuhan yang lain Dan angkatnya itu Tumbuhan yang ada di bioma tundra Tundra itu berupa tanaman lembut dan diken Yang tumbuh dekat tanah Yang membantu Beradaptasi dengan air dingin dan es Yang keempat itu ada flora Jenis-jenis flora atau vegetasi yang terdapat pada bioma tundra Antara lain Pada daerah Hemdrawa Jenis vegetasinya itu Rumput tepi, rumput kapas, dan gundukan gambut Atau biasa disebut Helok tundra Sedangkan di cekungan yang basah Seperti greenland Terdapat semak salik dan bentula Di tempat yang agak kering Ditumbuhi lumut, tepi-tepian RICC Dan beberapa tumbuhan yang berdaun agak leper Sedangkan di lereng-lereng batu Terdapat kerak, lumut, dan alga Sekian penjelasan dari saya Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Anies Maimunah Padahal saya persilahkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anies Maimunah Disini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya Disini ada fauna Fauna dari bioma tundra Dimana hewan-hewan yang hidup di bioma tundra ini Antara lain yang tertera pada gambar Itu ada rusak salju, kemudian pinguin, beruang, dan sebagainya Kemudian selain hewan yang menghuni tundra sepanjang tahun seperti yang disebutkan tadi Ada juga banyak spesies yang mengunjungi tundra selama migrasi mereka Contohnya pada musim semi Ada banyak spesies burung yang melakukan perjalanan dari seluruh tundra di Amerika Kemudian beberapa burung terbang jauh dari perairan Antartika ke tundra untuk mendapatkan makanan Kelimpahan makanan yang berada di tundra selama musim panas Membuat burung-burung dari perairan Antartika ini menjadi tempat yang bagus untuk mereka bermigrasi Karena ada makanan yang cukup untuk memasok mereka dengan energi untuk membuat sarang, membesarkan anak Dan pada akhir musim panas nantinya perjalanan mereka kembali ke lingkungan mereka yang lebih hangat Kemudian ada jenis ekosistem tundra dapat dibagi menjadi dua Yaitu ada ekosistem tundra atrik dan ekosistem tundra alpen Dimana ekosistem tundra atrik terbentuk semenjak puluhan ribu tahun yang lalu Tundra atrik merupakan ekosistem termuda di dunia Yang kedua ada ekosistem tundra alpen Berada di atas pegunungan dengan ketinggian dan tingkat suhu yang dingin Yang terdingin dan tertinggi di dunia suhunya Tidak ada pohon yang dapat tumbuh di wilayah tersebut Kemudian vegetasi Vegetasi yang terdapat pada bioma tundra Antara lain yang pertama pada daerah yang berawa Jenis vegetasi yang ada misalnya rumput teki, rumput kapas, dan gundukan gambut Kemudian pada bioma tundra di sekungan yang basah seperti di Greenland Terdapat semak salik dan bentula Kemudian ada juga di tempat yang agak kering Ditumbuhi lumut, teki-tekian, dan beberapa tumbuhan yang daunnya agak lebar Kemudian ada juga di lereng-lereng batu Terdapat kerak, lumut, dan algah Selanjutnya yaitu Tadi bioma tundra dapat dibagi menjadi dua Yaitu atrik dan alpen Kemudian atrik juga dibedakan menjadi tiga Atau digolongkan menjadi tiga Ada atrik rendah, atrik sedang, dan atrik tinggi Atrik rendah merupakan padang lumut yang tipis Dan didominasi oleh carex Poa artica, terna, dan salix sp Itu vegetasinya Kemudian pada wilayah yang berupa lapang gundul Yang berbatu-batu beberapa perdu, wilau Yaitu epilobium augus, dan kalamogotis Tumbuh subur di daerah tersebut Kemudian di daerah atrik rendah ini Zonanya terdapat daerah tundra kering dan tundra basah Kemudian atrik sedang Dimana keadaan flora dan kesuburan tanah pada wilayah ini Lebih rendah dibandingkan atrik bawah Jenis flora yang didominasi pada atrik sedang ini Tidak terdapat pada atrik tenah Daerah yang termasuk wilayah ini adalah Alaska bagian utara Kemudian tertumbuhan yang ada pada wilayah ini Sangat sedikit bila dibandingkan atrik bawah Yang ketiga ada atrik tinggi Dimana daerah zona atrik tinggi Termasuk jenis tundra yang basah dan rawa Vegetasi didominasi oleh tumbuhan jenis Dupontia viseri dan pleurogon Lomu coklat dan sebagainya Kemudian vegetasi yang ada pada daerah atrik tinggi Ini merupakan Atau terutama terdapat di daerah terbuka lapang Berbatu-batu serta lahan yang gundul Mungkin itu saja presentasi dari saya Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya rohani dari biologi A semester 4 Dari kelompok 8 Ingin menjelaskan mengenai tundra Zona anten berdasarkan ketinggian Yang pertama ada alpin tinggi Zona alpin mempunyai lapisan salju yang terbatas Vegetasi yang tumbuh di daerah ini Sejenis snowbat atau salikatalis barbacea Tumbuhan vaskular sangat jarang tumbuh di daerah ini Zona ini mempunyai karakteristik berupa ladang Dengan batu-batuan yang besar Tanahnya itu bersifat stabil Sedangkan komunitas tumbuhnya itu ditemukan Di daerah zona yang diliputi oleh salju Kedua ada alpin tengah Alpin tengah ini para zona ini terdapat Lapisan mus yang bersifat asam Karena pengairan di daerah ini sangat kurang Sehingga daerah ini juga terdapat Terdapat rawa yang lapisannya itu Gambutnya itu tidak terlalu tebal Terdapat tumbuhan dengan jenis Astegiralus alpinus dan jungkus tripidus Tiga yaitu alpin rendah Alpin rendah ini banyak ditumbuhi jenis perdu Padang pe, padang rumput, herba tinggi Dan lereng berbunga Terdapat artigolus alpinus, lumut dan lumut karak Lapisan lumutnya itu sangat asam Vegetasi yang khas dari daerah ini adalah Yaitu ada Pacinium maitlilus Salig lanata Dan salig laponium Proses terbentuknya bioma tundra Terbentuknya bioma tundra adalah Karena lingkungan alam Yang gelap dalam jangka waktu yang lama Yang gelap dalam jangka waktu yang lama Yang disebabkan oleh tidak terjangkaunya Senar matahari untuk menari daerah ini Sehingga pada daerah ini Hanya terdapat beberapa pohon kerdil Bahkan kebanyakan hanya terdapat lumut Terutama spagnum dan lumut karak Atau lichens Lichens Faktor bioma tundra yaitu Tidak terdapat pohon adalah Karena pada daerah ini Musim panas pendek Pendek menghasilkan suatu musim tanaman pendek Atau tanam pendek Yang membuatnya itu sulit Untuk pohon Untuk tumbuh lebih besar Angin yang terdapat pada daerah tundra Itu cukup kuat Sehingga membuat pohon-pohon besar Susah untuk bertahan hidup Karena kerusakan fungsi lingkungan hidup Yang disebabkan oleh angin Nah selain itu Lapisan es membuat akar tanaman Susah untuk menembus tanah Suhu dingin dan lapisan es Lambat Sehingga membatasi jumlah Sehingga Pada tanaman susah itu Menembus tanah Suhu dengan dingin Dari lapisan es abadi pun Membuat proses dekomposisi itu Terjadi sangat lambat Sehingga membatasi jumlah nutrisi Yang diperlukan oleh tanaman Atau tumbuhan Meskipun hanya terdapat beberapa pohon Pada daerah tundra Tetapi terdapat berbagai vegetasi Kecil yang tumbuh di lingkungan ini Dampak negatif dari tundra Yaitu hilangnya ekosistem tundra Akan berakibat dan berdampak pada pemanasan global Yang kedua itu Adanya ekosistem tundra Ini juga dapat menyebabkan Hilangnya keanegaragaman hayati Ada dampak positif Yaitu meningkatkan populasi ikan Ikan salmon Dapat digunakan sebagai tempat hidup Bagi paus beluga dan paus harwal Nah tempat tinggal bagi para suku eskimo Serta tempat hidup bagi hewan Yang hidup di tempat dingin Seperti pingwin, beruang kutub Dan rusak kutub Serta dan lain-lainnya Terima kasih telah menonton!